Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang pernikahan Azam dan juga Saleha batal Dan penyakit Azam akhirnya terungkap ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyakit Azam kali ini memang semakin parah ya kawan-kawan Bahkan setiap harinya Azam harus check up ke rumah sakit Hal itu membuat Saleha harus mencari pengobatan alternatif Bahkan Saleha sampai pergi ke puncak untuk menemui Ambu ya kawan-kawan Untuk membeli jamu di sana Namun semua itu juga belum efektif Saat ini memang selain Saleha Barat dan juga Nando Tidak ada orang lain yang tahu tentang penyakit Azam ya kawan-kawan Bahkan keluarganya pun saat ini tidak tahu menau tentang penyakit Azam Namun Azam masih tetap memaksa untuk tetap menikah dengan Saleha Demi mengembalikan reputasi dan juga harga diri Saleha Ya namun rencana pernikahan itu ditentang oleh Nando dan juga Bella ya kawan-kawan Dimana mereka menganggap bahwa Jika Saleha sampai benar-benar menikah dengan Azam Maka kehidupan Saleha akan lebih menderita Ya mungkin Saleha ingin membalas Budi kepada Azam Tentang semua yang telah dilakukan oleh Azam kepada Saleha Namun kedua keluarga Azam yaitu Budita dan juga Gania Tidak pernah menyukai Saleha Dan mungkin mereka tidak akan pernah menerima Saleha di dalam kehidupannya Sehingga jikapun nanti Saleha menikah dengan Azam Menyakin bahwa kehidupan Saleha justru akan jauh semakin menderita Daripada kehidupan Saleha saat ini Oleh karena hal itu Nando dan juga Bella bahkan sampai mati-matian Untuk membatalkan pernikahan Azam dan juga Saleha Karena mereka tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kedepannya Kepada Saleha ya kawan-kawan Mengingat bagaimana Tante Gita dan juga Gania Benar-benar adalah orang yang sangat jahat kepada Saleha Namun pernikahan itu akan terjadi di episode nanti malam ya kawan-kawan Dimana semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat matang Sebenarnya ada satu hal yang bisa membuat pernikahan itu batal ya kawan-kawan Yaitu kanker pankreas stadium 4 Dan mendengar semua itu tentunya Pak Darmawan tidak akan merelakan ya kawan-kawan Saleha Menikah dengan Azam Karena Pak Darmawan takut apabila nantinya Azam hanya akan meninggalkan Saleha untuk selama-lamanya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Tante Dita yang mengetahui semua itu Tante Dita pun benar-benar sangat syok ya kawan-kawan Ya tante Dita tak percaya jika anak laki-laki kesayangannya itu Ternyata mengidap penyakit kanker pankreas stadium akhir Tante Dita memang tidak pernah suka Azam menikah dengan Saleha ya kawan-kawan Dan oleh karena hal itu Tante Dita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghina Saleha di hadapan semua orang ya kawan-kawan Tante Dita mengatakan bahwa Saleha adalah wanita pembawa sial Bahkan di saat kelahirannya saja Saleha sudah membunuh ibu kandungnya Dan kini di hari pernikahannya Saleha ternyata benar-benar membawa kesialan untuk kehidupan Azam Karena Azam yang selama ini dekat dengan Saleha membuat Azam harus terkena penyakit seperti itu Ya pada saat itu cek cok adu mulut antara Tante Dita dan juga Bu Heni pun terjadi Dimana Bu Heni tidak terima jika Saleha dihina-hina seperti itu Karena Bu Heni memang sudah menganggap Saleha seperti anaknya sendiri ya kawan-kawan Bu Heni benar-benar sangat menyayangi Saleha Bahkan rasa sayang Bu Heni kepada Saleha itu melebihi rasa sayang Bu Heni kepada Nando Tentunya melihat Saleha dihina seperti itu Bu Heni tidak akan terima dan tidak akan tinggal diam Bu Heni akan melawan semua perkataan dari Tante Dita Dan hal ini akan menimbulkan keributan yang cukup besar ya kawan-kawan Sehingga hal ini akan menunda pernikahan Azam dan juga Saleha dalam jangka waktu yang lama ya kawan-kawan Dan bahkan karena hal ini Azam pun akhirnya penyakitnya kambuh ya kawan-kawan Dan harus dilarikan ke rumah sakit karena Azam terlalu memikirkan momen-momen ini Sehingga Azam pun menjadi stres dan akhirnya kankernya pun menyerang tubuh Azam Dan menggerogotinya dengan lebih cepat Wah, wah, wah Bakalan seru banget nih episode Nanti Malem ya kawan-kawan Dimana episode yang paling medebarkan, paling seru, paling ditunggu Dan paling membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan Karena memang pernikahan Azam dan juga Saleha ini adalah pernikahan yang mungkin bisa merubah segalanya Bisa merubah alut cerita dari sinetron Saleha ya kawan-kawan Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha Yang akan tanya setiap hari pukul 18.20 hanya di SJTV Nah, Mimin Rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya